5 artis ini pernah jadi ART dan KU di bangunan, sekarang sukses sebagai entertainer. Tak semua yang sekarang ini menjadi artis, menikti jalan yang mulus dalam karirnya di industri hiburan tanah air. Banyak dari mereka yang berangkat dari nol sebagai orang biasa yang bahkan memiliki pekerjaan yang bergaji kecil. Memang dalam kehidupan, jodoh rezeki dan mati sering disebut sebagai rahasia ilahi. Karena tak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahui kapan dirinya akan memperoleh rezeki, berjodoh dengan lawan jenis juga kapan akan meninggal. Demikian pula dengan sederet artis mereka yang awalnya bekerja serabutan atau juga memiliki pekerjaan yang bahkan dipandang sebelah mata. Kini telah menjelma menjadi seorang sosok artis yang dikenal publik. Nah siapa sajakah mereka? Yuk kita intip video berikut ini. Cinta Penelope Cinta Penelope mengaku bahwa dirinya pernah menjadi seorang asisten rumah tangga alias ART selama 2 tahun. Sampai akhirnya cinta menemukan jalan untuk meniti di dunia hiburan tanah air. Cinta sekarang ini dikenal sebagai seorang penyanyi dan pemeran. Eli Sugigi Bertahun-tahun menjadi ART, nasib Eli Sugigi merengsek naik dan membaik setelah ia merintis pekerjaan sebagai koordinator penonton bayaran di televisi. Eli pun kerap menjadi bintang tamu dan mengisi beberapa acara televisi. Evi Masamba Di ranah musik dangdut, nama Evi Masamba merupakan bakat yang demikian populer. Ia mampu meraih popularitas sebagai penyanyi setelah mengikuti ajang pencarian bakat musik dangdut di Indusiar. Sebelumnya Evi pernah bekerja sebagai ART. OP KUMIS Komedian memiliki jari khas komis tebal ini demikian dikenal publik. Selain sebagai pelawak, OP KUMIS juga pernah menjadi pemeran dalam beberapa judul film dan sinetron. Banyak juga acara televisi yang digawangi olehnya. Namun, siapa yang menyangka jika pelawak yang kerap tampil bersama komeng ini pernah menjalani kehidupan sebagai kudi bangunan dengan upah 12 ribu rupiah per hari. Ia juga mengaku pernah berjualan baju bekas di pinggir jalan. Tukul Arwana Sebelum mencapai kesuksesannya sebagai pelawak dan juga presenter, Tukul Arwana ternyata pernah menjalani kehidupan yang keras. Ia diketahui pernah menjadi kulit bangunan dan jadi supir. Tukul Arwana Tukul Arwana Tukul Arwana Terima kasih.